Intro Halo Mimirusa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program toksu yang inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Intro Ya Mimirusa, sekarang sudah banyak orang yang mulai beraktivitas ya, gitu ya, offline, setelah kemarin banyak yang online. Juga banyak orang yang beraktivitas, bekerja, ataupun berolahraga. Entah itu setiap hari, ataupun pas weekend. Nah mungkin Anda lagi sepedaan, atau yang lainnya gitu ya. Nah tiba-tiba, na'udzubillah min zalik ya, gitu ya, terjadi kecelakaan, gitu ya, insiden, dan mengalami patah tulang. Nah ini nggak boleh sembarangan ya, untuk mengobatinya, karena banyak sekali yang akhirnya melakukan hal-hal yang harapannya ingin sembuh, tapi malah penanganannya nggak tepat. Nah ini adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Gimana sih cara penanganan tepat pada patah tulang. Nah ngomong-ngomong tentang tulang, gitu ya, kita akan membahas lebih dahulu nih, Pemirsa. Mitos fakta seputar tulang yang ada di tubuh kita, tubuh manusia. Pas saja kita lihat yang pertama. Sifatnya statis, bentuknya tetap, dan tidak berubah. Gini, kita kan sebagai manusia awam ya, berpikir bahwa yang namanya tulang, itu adalah sesuatu yang solid, sesuatu yang padat dan keras. Jadi kita selalu berpikir, ya ini sifatnya akan statis, tidak berubah, gitu. Bentukannya begitu, ya akan begitu aja, gitu ya. Jadi memang karena apa? Didasar ini karena bentuknya yang padat dan keras. Jadi kita sebagai orang awam berpikirnya, yaudah statis, nggak akan pernah berubah itu bentuknya. Nah nanti akan kita tanyakan ke dokternya ya, apakah memang si tulang ini selalu dalam keadaan statis dan tidak berubah? Atau sebenarnya seiring berjalannya waktu, bertambahnya umur, tulang ini akan mengalami perubahan? Oke, kita lanjutkan yang kedua, Pemirsa. Berhenti tumbuh saat tua. Kita tahu ya, ketika orang masuk usia-usia lanjut, gitu ya, lanjut usia atau lansia, ini kan pasti banyak sekali hal yang terjadi, gitu ya. Proses degenerasi tubuh, gitu ya, atau metabolismenya menurun. Nah, kalau kaitannya dengan tulang, orang berpikir, ya karena metabolismenya udah nurun, gitu ya, degeneratif juga, akhirnya orang berpikir, yaudah di masa tua ini, tulang tidak akan bertumbuh lagi. Karena udah mencapai titik maksimalnya, gitu. Nanti akan kita konfirmasi, apakah benar orang-orang yang masuk dilanjut usia, tulang di tubuhnya ini tidak akan bertumbuh lagi, atau sepanjang hayat, tulangnya akan tetap bertumbuh. Nanti akan kita bahas, ya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, Pemirsa. Cukup minum susu dengan kalsium untuk cegah osteoporosis. Nah, ini ya, sering banget ya, kita dengar ya, atau kita lihat, gitu ya, iklan-iklan yang mengatakan bahwa, ayo, kalau biar nggak osteoporosis, gitu ya, Anda harus minum susu A, B, C, D, E, dengan kandungan kalsium. Nah, pertanyaannya, untuk mencegah osteoporosis, supaya tulang kita tidak rapu, tidak kropos, gitu ya, dan tetap kuat, kita harus minum susu dengan kalsium. Tapi, apakah ini menjadi satu-satunya cara untuk menjaga, supaya kita tidak mengalami osteoporosis dengan susu yang mengandung kalsium? Nanti akan kita bahas, ya. Oke, kita lanjut ke keempat, Pemirsa. Postur tubuh yang buruk sebabkan sakit punggung. Nah, ini ya, mungkin selama kita pandemi kemarin, ya, ini banyak yang, ya, kita aktivitas di rumahnya sedentary lifestyle, ya. Itu rebaha dan lain sebagainya. Mungkin kita kerja biasa di kantor, ya, dengan duduk yang ergonomis, gitu ya, dengan kursi dan meja yang pas, lah, untuk postur tubuh, gitu ya. Ternyata di rumah kita, sambil miring di kanan, miring kiri, di atas kasur, gitu ya, sambil reban, dan lain sebagainya. Nah, apakah ini ada erat kaitannya antara postur tubuh yang buruk dengan kesehatan termasuk di tulang kita? Nanti akan kita bahas juga. Oke, kita lihat yang terakhir, Pemirsa. Yang kelima adalah, lari itu katanya buruk untuk lutut. Nah, sering kita berpikir gini, olahraga itu kan bagus, ya, untuk kesehatan. Tapi, kalau konteksnya adalah tulang, nah, terutama untuk tulang yang ada di lutut, gitu ya, kita berpikir, wah, kalau lari, kan berarti dia akan menekan, ya. Beban tubuhnya akan jauh lebih berat ketika orang lari. Jadi, orang selalu berpikiran, apalagi kalau untuk orang-orang yang punya riwayat kesehatan atau gangguan di tulangnya. Wah, lari ini bisa buruk banget, ya, untuk tulang yang ada di lutut kita. Tapi, apakah akan selalu buruk atau justru baik untuk kesehatan lutut? Nanti akan kita bahas juga, ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar tulang dan kami akan membahasnya sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Saati. Baik, kenapa sih bersama kami di Bincang Saati? Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas di beberapa mitos fakta seputar tulang yang ada di tubuh manusia, ya. Kita nggak mungkin, ya, nggak bisa, nggak punya tulang. Pasti punya tulang, ya. Kalau nggak punya tulang, nggak bisa berdiri, ya. Nah, gitu ya, ternyata banyak sekali manfaat dari tulang. Tapi ada juga banyak yang salah kaprah seputar tulang di tubuh manusia. Nah, untuk membahas mitos fakta seputar tulang dan tema besar kita hari ini seputar penanganan patah tulang, ya, telah hadir bersama kami di Studio Bincang Saati. Ada Dr. Handriyadi, Winaga SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Gerahak Kedoya. Selamat pagi, Dr. Han, ya. Wah, sangat luar biasa. Apa kabar, dok? Baik, pagi, mas. Pagi, ya. Oke, semoga sehat terus, ya, dok, ya. Amin. Kita hampir kembar ini, dok. Iya, jadi mirip juga, ya. Oke, dok, sebelum kita membahas tentang patah tulang yang penanganan tempat seperti apa, kita bahas dulu nih mitos fakta seputar tulang yang mungkin banyak orang paham di luar sana, tapi banyak juga yang belum paham. Ya, kita lihat yang pertama. Katanya tulang itu sifatnya statis, bentuknya tetap dan tidak berubah. Ini betulan fakta seperti ini atau mitos, dok? Nah, kalau sebenarnya kalau ini mitos, ya. Ya, mitos. Karena seiring waktu tuh tulang walaupun padat, tapi bisa berubah. Oh, gitu. Ya, kita suka lihat ya kalau oma-oma yang dulunya, dia bilang nih, oma kita sendiri dah. Dulu oma tinggi loh. Oma segini. Sekarang, waktu kita kecil kan kita pikir, ah, oma bohong, gitu ya. Tapi ternyata benar memang. Jadi dia menciut, membungkuk. Ya, terus kaki juga sama. Kita lihat oma-oma banyak yang kakinya, kok jadi bengkok? Jadi O atau X, ya. Jadi, ya mitos, ya. Mitos, ya. Karena berubah, gitu ya. Berubah. Tapi kalau untuk kayak oma-oma, kan mungkin kita pikirnya dulu ya, kita kan karena mungkin masih kecil, terus oma-oma kita kan memang tinggi, gitu ya. Tapi sering berjalannya waktu, kita dewasa kan, ya, dok, ya. Otomatis kan kita bertumbuh juga lebih tinggi, omanya jadi kelihatan lebih pendek dari kita. Nah, itu sebenarnya ini juga mungkin banyak ditanyakan. Apakah memang tulangnya menyusut, atau tadi dia, seperti dokter Han sebut, dia agak membongkok? Ya, betul. Jadi osteoporosis atau kropos itu bikin tulang menyusut dan membongkok. Jadi kalau kita tangani yang kita tangani di poli ya, biasanya di foto kelihatan tulangnya kok jadi kempes-kempes. Jadi ya, memang ya tulang bisa berubah bentuk. Agak serem juga ya, tulang bisa kempesnya kayak ban ya, dok, ya. Kempes, sih. Oke, nanti ditubles loh. Oke, dok, kita lanjut ya. Itu mitos ya. Yang kedua, dok, berhenti tumbuh saat tua. Nah, ini dia hubungannya dengan yang poin pertama tadi ya, oma-opa segala macam. Tulang akan berhenti tumbuh di saat tua, atau sebenarnya dia akan terus tumbuh sampai kapan pun jual? Nah, sebenarnya kalau itu fakta tuh. Oh, fakta. Jadi di tubuh manusia itu ada yang namanya lempeng pertumbuhan. Oke. Nah, itu biasanya memang berhenti kisaran 17-18 tahun. Oke. Makanya anak-anak ya bisa dibilang setelah 17-18 tahun ya, nggak akan tumbuh lagi. Nah, cuma yang diberedar di masyarakat adalah sering tuh, dok, kok udah tua tumbuh tulang muda? Oh, ada. Ada tuh mitos itu. Kalau di foto ada taji. Dok, saya di foto kok tulang saya ada tajinya. Nah, sebenarnya itu bukan tulang sebenarnya yang tumbuh. Itu sebenarnya adalah tulang pengapuran. Oh, oke. Jadi tulang sebenarnya setelah 17-18 tahun sudah tidak tumbuh lagi. Yang tumbuh tuh sisanya adalah tulang-tulang pengapuran. Tulang-tulang pengapuran ya, oke, oke. Mungkin kalau mas punya mama nih, di foto dokter bilang, eh katanya, kata dokter, di tulut saya ada tajinya. Nah, itu tuh maksudnya tulang muda. Walaupun sebenarnya tulang tua ya. Karena udah tua ya, gitu. Berarti ini kaitannya dengan, kan banyaknya tuh dok ya, untuk masuk dalam sekolah kedinasan, tinggi badan kan minimal sekian, gitu. Nah, ada yang kayak berolahraga, renang lah, apa, sampai ada yang, itu yang ekstrimnya kayaknya ada, apa ya dok, treatment, terapi yang tarik badan, gitu. Itu, kalaupun akhirnya udah lewat dari 17-18 tahun, gak akan ngefek juga atau gimana tuh dok? Iya, kalau udah lewat 17-18 tahun, lempeng epifisisnya sudah menutup ya, itu biasanya percuma. Memang kita pernah dapet ya, kasus, mungkin mas juga pemirsa pernah lihat ya, ada orang di Brazil atau Meksiko tuh yang tingginya 2 meter setiapnya. Nah, itu memang kasus khusus tuh. Jadi, penyakit khusus yang lempeng pertumbuhannya tidak pernah nutup. Oh, oke. Biasanya ada gangguan hormon, atau ada gangguan tumor di otak, itu bisa. Tapi secara umum, memang ya 18 tahun, 19 tahun, paling maksimal 20 tahun tulang berhenti tumbuh. Berarti kalau udah 20 tahun tingginya segitu, ya akan segitu aja gitu ya, gak akan bisa bertumbuh ya. Ya, udah terima nasib deh ya. Terima nasib ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Nah, ini juga hubungannya dengan osteoporosis. Katanya, osteoporosis ini bisa dihindari lah ya, dengan susu-susu yang mengandung kalsium. Nah, gimana tuh? Jadi, kalau dibilang satu-satunya pengobatan osteoporosis darah dengan susu, itu mitos. Ya, faktanya memang kesehatan tulang itu didukung oleh beberapa hal. Yang pertama, olahraga. Jadi, dikatakan tulang bisa kuat dengan impact. Oke. Jadi, olahraga yang di sini dimaksud juga harus olahraga yang dengan beban. Ya, sekarang kan lagi ngetrain tuh di medsos ya. Ada opah-opah, ya mungkin kalau Mas pernah lihat, udah 70 tahun dia nge-gym ya. Wuh, mantap. Ya, masih full muscle tuh ya. Uh. Nah, itu bagus banget tuh. Jadi, dengan otot yang kuat, dengan impact yang kuat, tulang bisa keras. Nah, satu tuh olahraga. Kedua, matahari. Oke. Jadi, matahari itu bisa mengubah vitamin D menjadi aktif, yang juga bagus untuk tulang. Jadi, ya kita kebetulan beruntung, kita di negara tropis ya. Kita nggak pernah kekurangan matahari. Ya, justru malah orang Indonesia kan kalau bisa pakai sunblock. Ya, tapi sebenarnya matahari diperlukan. Kalsium memang salah satu faktor. Jadi, suplementasi kita bilang ya kalsium, vitamin D. Nah, cuma memang ya selain itu harus ada olahraga, harus ada matahari. Untuk kasus perempuan, itu agak sedikit beda. Beda? Karena perempuan punya hormon. Nah, saat dia menopaus, hormonnya turun. Memang ya sulit sekali tuh untuk menghindari osteoporosis. Makanya wanita harus lebih ditekankan ya untuk masalah. Oke, wanita harus lebih ditekankan dan dipahami ya dok ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut dok. Ini menarik banget ya perbincangan kita hari ini. Postur tubuh yang buruk sebabkan sakit punggung. Nah, orang mungkin pengalaman kita di pandemi ini selama dua tahun mungkin orang sering ya tiduran WFH segala macam. Ini pengaruh juga gak sih dok antara postur yang buruk dengan sakit punggung? Itu bener banget tuh. Justru yang kita sendiri dokter alamin ya. Makin setelah dua tahun pandemi ini, Pasien mulai berdatangan tuh yang sakit leher, Yang sakit pinggang ya. Jadi karena kekurangan aktivitas, kurang olahraga, Takut ke tempat gym, Sama kebiasaan baru. Jadi, handphone. Jadi, WFH semua di depan. Generasi nunduk gitu. Nah, jadi rata-rata datang sekarang banyak nih dok. Leher saya sakit, punggung saya sakit. Jadi, postur memang jelas sih. Itu fakta. Memang mempengaruhi kesehatan tulang belakang ya. Oke, berarti memang harus diseimbangkan ya pemirsa ya. Antara bekerja, beraktifitas dengan gawai, Handphone, laptop dengan bergerak ya. Oke, yang terakhir dok. Nah, ini juga berbicara tentang impact yang tadi juga disebutkan ya. Untuk opa-opa yang katanya 70 tahun masih muscle gitu ya. Lari katanya buruk nih untuk lutut. Karena kita pikirannya kan orang awam ya dok ya. Kalau lari kan berarti dia neken tuh. Wah, nambah sakit dong gimana tuh. Nah, ini pertanyaannya ini cukup sulit nih bagian ini ya. Saya bisa bilang mitos dan fakta. Oke. Kayak segmen ini ya dok ya. Mitos dan fakta. Oke gimana? Karena mungkin pasien-pasien saya yang pelari-pelari ini mungkin lagi nunggu jawaban saya nih. Ini bener apa enggak nih. Jadi gini, olahraga itu baik untuk kesehatan. Jadi kalau ada dokter yang bilang stop olahraga, itu pasti salah. Saya berani bilang pasti itu salah. Karena olahraga tidak pernah boleh stop. Namun memang faktanya hentakan yang terlalu kuat, walaupun bagus untuk tulang, tapi untuk sendi memang bisa bikin kerusakan sendi. Jadi kalau saya ditanya, dok saya boleh lari enggak? Ya banyak pasien saya kan runners ya. Maraton gitu. Saya cuma jawab satu. Boleh asal berat Anda sudah ideal. Oke. Jadi pelari-pelari itu rata-rata ideal ya berat-beratnya. Bagus ya, berat-beratnya kering gitu ya. Selama berat Anda ideal, lari itu tidak akan merusak. Bluetooth. Yang masalah kalau orang lari kadang-kadang kan untuk diet. Dia masih overweight. Dia masih kelebihan berat badan. Jadi saat dia lari, overweight-nya itu yang bikin impact-nya rusak. Jadi kita sarankan biasanya, bukan berhenti olahraga, tapi modified sport. Kalau Anda masih overweight nih, mendingan olahraga-olahraga yang enggak high impact dulu ke lutut. Nge-gym kah, berenang, sepeda. Jalan? Jalan. Jalan cepat gimana? Jalan cepat masih cukup oke. Yang penting enggak ada impact kenceng gitu ya. Tapi begitu sampai ke berat badan ideal, lari itu enggak ada masalah. Nah, proses menuju ke berat badan idealnya ini yang jadi tantangan ya. Gitu ya. Oke, jadi bisa mitos, bisa juga fakta. Oke, terima kasih dok ya. Ini mitos faktanya sudah terjawab. Seperti tulang, next di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan tepat patah tulang ya. Oke, Bimirsa. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda boleh menghubungi kami di 021-29032-napatpat atau DM Instagram kami di at the AFamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini. Kita membahas seputar pertulangan ya. Tulang tubuh manusia penanganan tepat kalau ada yang mengalami patah tulang. Nah, kalau Anda punya pertanyaan boleh di 021-29032-napatpat atau DM Instagram kami di at the AFamily. Tadi kita masih bersama dengan Dr. Handriadi Winaga SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Dok, kita lanjut ya seputar patah tulang. Tapi sebelum ngomongin patah tulangnya gitu ya, mungkin kita perlu tahu dulu nih dok, struktur tulang manusia ini ada apa aja? Kan tadi sudah sempat bahas ada bertumbuh terus, segala macam. Struktur tulang manusia ini ada apa aja? Ya, jadi memang tulang itu di tubuh kita kan banyak banget ya. Jadi mungkin yang untuk orang awam gampang lihat ya, ada tulang panjang, tulang pipa ya. Ini saya bawa contoh mainan ini. Ini tulang paha nih. Tulang paha ya, dewasa ya dok? Dewasa, jadi ya seperti namanya dia, seperti pipa, panjang. Tapi ada juga memang tulang-tulang kecil ya, seperti tulang muka, hidung, pelipis ya, terus tulang-tulang jari. Jadi kita bagi memang ada tulang panjang, ada tulang pipi. Nah masing-masing itu memang kadang-kadang strukturnya berbeda. Kalau tulang panjang karena dia bersifat menyokong tubuh, memang dia biasanya kuat, compact gitu ya. Kita bilang tulang kortex gitu. Sementara tulang-tulang pipi atau tulang-tulang yang tidak terlalu untuk menopang tubuh, biasanya memang spongios atau sponge. Jadi kalau suka lihat di kelan-kelan susu tuh, ya kan ada kayak tulang terus serat-serat, sponge, nah itu tuh. Itu dalamannya gitu ya? Dalamannya kurang lebih begitu, iya. Tapi kalau untuk pria dan wanita gitu ya, ini ada beda nggak sih antara, kan kadang-kadang orang bilang, uh tulang pria itu keras-keras, kalau tulang wanita agak nggak sekeras pria, nah itu orang awam istilahnya. Itu gimana dok? Secara anatomis memang agak berbeda, biasanya dari ukuran sih. Dari ukuran, terus dari bentuk tulang panggul ya. Jadi kadang-kadang di kedokteran forensik itu juga salah satu identifikasi bisa dengan itu tuh, dengan ukuran. Tapi kalau dari masalah kerasnya, itu tergantung lifestylenya ya. Jadi wanita-wanita yang olahraga bagus, ya kesehatan tubuhnya sehat, itu juga tulangnya keras. Dan sebaliknya pria-pria yang nggak suka olahraga, ya nggak suka jemuran, ya itu ya tulangnya. Aduh, ngerasa ini ya, sentil nih ya. Itu bisa lebih lemah daripada tulang wanita gitu ya. Tergantung lifestyle juga, pola makan, pola hidup, segala macem gitu ya. Nah, ini kan memang berarti penting banget tulang di tubuh manusia. Nah, kalau akhirnya orang mengalami patah tulang, ini kan seram banget ya dok ya. Sebenarnya patah tulang itu kondisinya seperti apa sih? Atau bener-bener patah ini bisa jadi dua atau bisa tiga bagian atau gimana sih patah tulang itu sebenarnya? Ya, bener. Jadi patah itu tergantung energinya seberapa kuat biar dihantam. Kalau energinya kuat sekali, memang bisa patah jadi dua, patah jadi tiga. Bahkan kita sering dapat kasus kalau kecelakaan lalu lintas tuh patahnya berkeping-keping. Itu memang bisa tuh. Cuma ya, bukan cuma itu, ada juga patah pada orang tua. Patah pada orang tua nih misalnya dia jatuh duduk. Ya tadi yang tadi saya sebut di awal tuh kempes. Jadi karena tulangnya kotak, yang tulang belakang ya, nggak selalu patah kan. Jadi dia hanya memipi. Nah, itu juga bisa. Ya memang ya tergantung force-nya, tergantung kekuatannya, sama tergantung bentuk tulangnya. Ya kalau orang ditabrak dari samping, tulang panjang, ya bisa patah jadi dua memang. Ada jenis-jenisnya nggak sih? Jadi itu patah tulang yang mungkin dikategorikan dari lokasinya, atau jenisnya bisa ringan, sedang berat, atau gimana itu dok? Nah, biasanya kita kalau dokter tulang tuh, yang penting kita lihat nih pertama patah terbuka atau enggak. Oh, gimana itu patah terbuka? Terbuka tuh artinya ada luka, kadang-kadang tulangnya keluar. Nah, itu pasti yang dianggap paling jelek lah ya. Karena luka, kemudian resiko infeksi. Nah, ada patah yang tertutup. Patah tertutup tuh jadi kuditnya bagus, mulus. Di luarnya kelihatan oke-oke aja gitu? Ya, kelihatan bengkok. Dan sakit, tapi tidak ada sampai menonjol atau luka. Nah, itu kita anggap patah tertutup. Nah, terus patah tulang juga dibagi berdasarkan bentuk. Jadi bentuknya, ada yang patahnya lurus. Ada yang patahnya miring, ada yang patahnya bentuk segitiga, seperti dipatahin ranting bambu. Jenis-jenis itu akan menentukan nanti kira-kira kita mau apain. Apakah operasi atau tidak, tergantung dari jenis patahnya. Tapi kasus patah tulang di Indonesia sendiri banyak nggak sih dok? Ya, bisa dibilang di Indonesia negara berkembang dengan transportasi motor yang luar biasa. Biasa, masif ya. Jumlah penduduk juga yang kita kan nomor empat di dunia ya. Memang angka kecelakaan sangat tinggi sih. Bisa dibilang makanya dokter ortopedi di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil, di daerah-daerah itu sangat dibutuhkan sebenarnya untuk menolong membantu penanganan patah tulang. Berarti ini indikasinya bahwa banyakan kasus patah tulang berasal dari kecelakaan? Ya, di Indonesia mungkin kebanyakan kecelakaan ya. Cuma ya ada penyebab-penyebab lain ya seperti faktor usia, kita bilang giri artri ya. Jadi orang tua keplesen di kamar mandi, ya itu juga ada juga banyak. Berarti ini mengindikasikan juga usia berpengaruh pada orang-orang yang mengalami patah tulang. Maksudnya ada risiko di situ dari usia atau gimana? Betul. Jadi semakin usia tua, risiko jatuh pasti makin tinggi. Risiko patah juga makin tinggi. Risiko pekerjaan, aktivitas. Ya misalnya, saya ambil contoh nih ya, pemeran film yang stuntman itu. Yes, itu seram banget. Ya, kalau boleh nyebut nama orang boleh. Boleh, boleh. Salah satu jagoan kita yang dari kita masa kecil ya, Jackie Chan. Oh iya, itu. Wah, itu kalau baca biografi dia kan dia mengalami patah tulang udah berapa puluh kali. Oke, padahal dia pakai stuntman nggak itu dong? Dia klaim sih, enggak memang. Oh dia klaim nggak. Tapi kalau semacam kayak Jackie Chan yang harus berulang-ulang terus, itu tembelannya banyak banget ya dok ya. Seperti. Itu gimana tuh kasusnya kalau akhirnya udah patah, benerin patah lagi. Nah itu gimana tuh? Ya jadi memang tulang itu ajaibnya. Itu tulang bisa nyambung sendiri. Padahal dia keras ya dok ya. Iya, jadi tubuh kita itu sebenarnya Tuhan udah ciptain tuh asal dia ketemu, dia nempel, itu nyambung sendiri. Oh gitu. Jadi ya selama tulang nyambung dalam posisi yang baik, kita anggap itu baik berhasil. Nah problemnya kadang beberapa kasus nyambungnya tidak dengan posisi yang baik. Ya misalnya jadi bengkok atau jadi pendek sebelah. Nah itu tuh tugasnya dokter ortopedi tuh, untuk memastikan penyambungan tulang dalam bentuk yang seperti semula. Tapi agak seru, ini aku sambil bayangin juga dok, itu kayak Jackie Chan gimana ceritanya ya gitu. Orang mungkin sekali patah tulang aja udah mirip gitu ya. Dia puluhan tahun berkarir di situ dengan riwayat patah tulang banyak mahal. Tapi kalau untuk kasus seperti Jackie Chan lah gitu, ambil contohnya. Itu walaupun sudah ya alhamdulillahnya bisa nyambung lagi ya dokter Dini nyebut dan nyebut lagi. Tapi itu fungsinya akan kembali normal 100% seperti sediakan atau nggak sih dok? Ya kalau memang nyambung dengan anatomis yang cocok, yang kuat. Ya kemudian yang bersangkutan juga kan suka olahraga ya. Suka latihan, suka apa. Itu bisa kembali semula. Yang masalah tuh ya kalau satu nyambungnya ngejelek, nggak bagus. Kedua yang bersangkutan setelah pasiennya nih setelah patah, ada takut, nggak mau latihan, nggak mau apa. Itu memang bisa berkurang fungsinya. Jadi kembali ke personal juga sih ya. Nah itu juga yang menarik dok, bisa kembali normal karena Jackie Chan suka latihan. Nah tapi dengan riwayat pernah patah tulang itu nggak apa-apa berarti? Iya. Udah terbukti sama dia tuh. Saya ikutin wawancara. Saya juga nggak kenal dia langsung ya. Cuma saya pernah baca biografinya wawancaranya. Memang ya dia do it for living ya. Jadi ya dan mungkin teknologi kedokteran juga sekarang kan udah canggih. Jadi ya dia rasa bisa dan tetap jalan terus ya. Oke selain Jackie Chan yang memang melakukan itu untuk livingnya dia gitu ya. Karena mau nggak mau itu ya kehidupannya dia. Maksudnya ada nggak sih dokter pernah menemui beberapa pasien yang akhirnya dokter menyimpulkan dari beberapa background pekerjaan ini ini kayaknya lumayan rentan loh mengalami patah tulang. Ada nggak sih masuk klasifikasi itu? Atau sebenarnya ya itu mah udah takdir ya kecelakaan segala macam. Ya itu memang takdir sih. Cuma maksudnya ada nggak sih beberapa pekerjaan yang mungkin lumayan berisiko mengalami patah tulang gitu? Ya memang ada. Terutama saya perhatiin nih olahraga ekstrim. Ya jadi orang-orang yang deman olahraga ekstrim, motor trail ya. Terus sepeda. Sepeda. Sekarang ini sepeda kan cukup booming nih. Saat kita bersepeda di traffic yang mungkin tidak terlalu baik, pengaturan lalu lintas yang agak amburadul ya resikonya meningkat. Biasanya mungkin satu lagi ya di Indonesia yang cukup lagi booming atau lagi banyak juga kan ini driver online ya. Driver online? Motor. Iya, iya. Ya driver online itu ya otomatis ya. Resikonya lebih tinggi. Karena ya dia harus kerja keliling-keliling dengan keadaan traffic yang kadang-kadang juga nggak bagus ya. Terus sama lelah kan ya. Orang kesalahan itu kan salah satu faktornya lelah. Capek, udah mulai nggak aware. Sama satu lagi nih mungkin. Ya mungkin nggak di topik sebenarnya. Tapi ya itu. Itu handphone. Nah itu dia. Itu. Sini berjalan kan sebelah. Kadang-kadang juga sering lihat itu ya. Betul. Terus driver orang pakai handphone di jalan. Betul. Itu kan bahaya banget. Bahaya banget. Yang motor, yang mobil juga sama. Karena yang mobil ya dia mungkin nggak patah. Tapi dia nabrak orang jadinya. Nah itu. Dia menyebabkan patah ya. Betul. Oke. Nah itu dari pekerjaan. Nah kalau olahraga dok, ada nggak sih beberapa olahraga yang kan selama pandemi ini banyak atlet dadakan ya dok ya. Niatnya sih baik ya. Katanya olahraga biar imun tubuhnya naik. Tapi akhirnya orang yang over gitu. Over training lah bahasanya. Sehingga kan olahraga ada beberapa jenis ya. Olahraga rekreasi, ada olahraga prestasi gitu. Karena akhirnya orang-orang kelebihan orang biasa tapi udah skalanya skala atlet gitu kan. Nah ada nggak sih olahraga-olahraga yang bisa saja ini berujung pada patah tulang dan berisiko besar gitu. Bisa. Itu bisa banget. Dan emang bener banget yang Mas bilang tuh. Jadi justru olahraga yang sering cedera yang datang ke praktek saya itu olahraga rekreasi. Karena kalau atlet biasanya mereka sudah punya program yang baik. Mereka stretching dengan baik, panasan dengan baik. Tapi kalau orang awam justru karena stretchingnya kurang, apanya kurang. Jadi gampang cedera. Nah olahraga yang paling sering resiko tinggi emang olahraga high impact. High impact itu yang berbenturan ya. futsal, sepak bola, basket. Sama satu lagi yang lumayan lagi ngetrend sekarang nih ini. MMA. Oh. One on one ya. Iya. Tapi ya bukan cuma patah tulang ya. Kalau MMA itu ataupun kalau basket itu sering juga cedera urat, otot, atau ligamen. Ya itu juga cukup sering tuh datang. Oke ya. Makanya kalau saya milih yang bulu tangkis atau voli gitu ya. Sudah kayak yang emang dibatesin sama net. Iya. Atau main catur aja ya. Atau main catur lebih aman ya. Kayaknya kita berdua juga sama kami yang catur nih dok. Makanya berkilau kita ya. Oke dok nanti kita akan lanjut lagi ya ngomongin tentang patah tulang. Oke pemirsa. Kalau Anda masih punya pertanyaan di 021-290-32-anapat-apat atau DM Instagram kami di at the AFamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Ini menarik banget ya. Berbicara masalah tulang gitu ya. Apalagi penanganan patah tulang yang tepat. Karena mungkin ada banyak yang mengalami patah tulang dan penangannya nggak tepat gitu ya. Akhirnya pinginnya sembuh malah jadi berabe gitu ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh di 021-290-32-anapat-apat atau DM Instagram kami di at the AFamily. Jadi kita masih bersama dengan Dr. Handria Diwinaga SPOT. Dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Dok, boleh dilanjut nggak sih? Maksudnya kayak ada nggak gaya hidup atau faktor lain yang akhirnya orang rentan nih mengalami gitu. Mungkin dari faktor genetik juga ada berpengaruh. Dari asupan juga sehingga akhirnya mungkin tulangnya lebih mudah rapuh. Itu tuh ada hubungan nggak? Makanan, genetik, dan lain sebagainya. Ada, ada, ada sekali. Jadi genetik memang salah satu faktor. Ya, cuma kalau genetik mungkin kita nggak bisa bahas terlalu detail. Bahkat lah gitu. Nah yang kita bisa bahas detail itu faktor lifestyle. Jadi ada beberapa lifestyle yang membuat tulang lebih gampang patah. Ya tadi nggak suka olahraga. Kemudian konsumsi kafein yang berlebihan. Konsumsi rokok. Sama konsumsi alkohol. Nah, empat zat itu memang sudah terbukti tuh. Bahwa dia membuat tulang tidak jadi lebih gampang rapuh. Kafein, rokok, alkohol. Kafein, rokok, alkohol. Alhamdulillah aku tidak ketiga-tiganya dok. Kopi, suka-suka kopi. Kopi juga enggak, enggak. Kopi itu agak susah. Agak susah ya. Karena ya kopi itu enak ya. Apalagi sekarang ya dimudahkan dengan berbagai gerai kopi yang ada di mana-mana. Kayaknya breakfast, lunch, dinner semuanya harus disandingin sama kopi gitu ya. Dan harus ya bijak-bijak berarti ya dok ya untuk mengonsumsi sesuatu yang mengandung kafein itu tadi ya. Nah, itu dari faktor genetik, lifestyle, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya menjadi pertanyaan kita tuh kadang-kadang kepikirannya gini dok. Ketika terjadi patah tulang, itu tuh yang terjadi itu apa sih maksudnya kayak apakah di dalamnya. Nah, kan mungkin ya kita enggak ngerti ya kalau tulang manusia, kita orang awam. Kalau kita kan taunya kayak tulang itu dalamnya ada cairan apa sih, gak airnya tercerai-burai. Apalagi tadi ada yang sampai keluar ya, sampai keluar dari daging, takutnya terjadi infeksi. Yang terjadi ketika patah tulang itu apa sebenarnya dok? Ya, jadi gini. Tulang itu walaupun kelihatannya tulang aja ya, tapi sebenarnya dikelilingi oleh banyak organ. Jadi ada daging, otot, ada arteri atau pemburu darah, ada pemburu darah balik atau vena ya, dan ada saraf. Jadi saat kita terjadi cedera, itu yang kita takutkan bukan hanya tulangnya sebenarnya. Tapi jangan sampai tulangnya itu merusak organ-organ sekitarnya. Ya, karena kebanyakan pecahan tulang itu kan tajam ya. Ya, betul. Jadi tajam goyang-goyang terus, ya misalnya pada saat transportasi, kan digotong apa, dia tusuk kiri kanan-tusuk kiri kanan sehingga akhirnya malah mencederai lebih lanjut. Makanya penting mungkin di segmen penanganan ini, itu kira-kira kita kalau orang awam ketemu teman di tempat kerja yang patah, kita mesti ngapain? Jadi ya pertama ya jangan panik, ya biasanya patah tulang pasiennya sendiri berasa, orangnya ngomong gitu, aduh barusan bunyi, ini krok gitu ya. Terus kita bisa lihat juga kadang-kadang, kok tangannya kanan-kiri yang satu bengkok gitu ya, yang satu enggak. Nah yang bisa kita lakukan apa, secepatnya cari benda di sekitar yang cukup keras. Kalau bisa ada kardus, kardus. Kalau ada bisa kayu ya, paling bagus sebenarnya kayu. Ya cuma kadang-kadang susah ya. Kardus yang cukup keras, atau kalau dulu tuh suka ada majalah-majalah yang tebal-tebal ya. Majalah-majalah perempuan tuh ya. Nah itu bisa juga, misalnya contohnya patah di tangan nih ya. Ya patahnya di sini gitu. Kita langsung tutup pakai majalah yang gede, kemudian kita ikat. Nah minimal tulangnya itu didiamkan. Penopangnya ya? Ya, supaya dia tidak nusuk-nusuk kena-kena struktur lain. Oh, mengamankan organ sekitarnya ya. Abis itu ya, barulah kita call for help ya. Bisa telepon ke ambulans, UGD. Oke, oke. Oke dok, sebelum lanjut, ini ada penelpon. Kita sampaikan terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo? 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 Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ini lagi agak malu-malu mungkin. Itu signalnya kali sini. Halo, selamat pagi. Oke, sepertinya sinyalnya sedang malu-malu ya dok ya. Nanti mungkin akan menghubungi kita lagi. Kita lanjut lagi. Nah, itu dok tadi yang menarik adalah ketika orang... Nah, ini makanya kita perlu luruskan juga nih. Ketika ada orang kecelakaan di jalan, mengalami patah tulang. Ada yang berpikir, jangan ditolong nanti bergeser atau segala macam. Tapi di sisi lain, kayak di sisi humanisme kita kayak mau nolongin. Nah, itu tuh baiknya gimana apa, tetap ditolong tapi dengan kondisi yang tadi atau... Kan nggak semua orang paham dong. Ya, kalau kecelakaannya terjadi di jalan, memang lebih, mungkin lebih banyak triknya ya. Lebih tricky lah gitu ya. Jadi, pertama ya, kecelakaan di jalan tuh kebanyakan kan pasti high trauma ya, kenceng ya. Sebelum kita tangani tulangnya, sebenarnya kita bisa lakukan yang simple tuh. Kita tanya pasiennya apa, orangnya kita bangunin. Sadar atau tidak. Kalau yang bersangkutan tidak sadar, ya berarti kan kita anggap ini berat nih. Nah, memang sebaiknya kalau orang awam adalah telepon ambulans. Tapi kalau kebetulan yang bersangkutan nih korbannya masih sadar. Aduh sakit pak, sakit pak, sakit ya. Kita bisa tanya sakitnya di mana, kita bisa langsung ke tempat yang cedera ya. Tetap sih, ya sebaiknya ditolong. Nah, prinsipnya gimana dok? Itu nanti kalau saya tarik sembarangan gitu ya, tulangnya ntar gimana. Untuk orang awam memang tidak boleh tarik-tarik sembarangan. Hanya cukup meluruskan sesuai dengan gerak arah tulang. Jadi, kalau misalnya tangan nih kan arahnya gini. Ya, kita pasang kayu ataupun kardus di samping supaya tangannya lurus. Jadi, nggak perlu dibetot-betot dulu, nggak perlu. Asal lurus aja dulu. Bayangnya jalin dulu ya dok ya. Satu sakit, kedua ya itu. Kalau bukan dokter ya memang salah tarik bisa mencebabkan cedera lebih berat. Jadi, cukup diluruskan di, kita bilang di imobilisasi. Mungkin ya mirip-mirip tradisional ya. Kalau kita lihat di tradisional itu mungkin pakai bambu ya. Kayu, prinsipnya sama. Diluruskan aja dulu. Oke, dok. Sebelum lanjut, ini ada DM Instagram dok. Kita baca dulu ya. Aku bacakan ini. Sebentar, cing. Nah, ada dari Pak Ahmad nih. Dokter nggak usah nengok, nanti teng-leng ya. Nanti aku urut lagi, susah lagi ya. Oke. Dok, dua minggu lalu saya operasi patah tulang. Dan dipasang pen di jari telunjuk kaki. Dan sengaja pennya dimunculin sedikit keluar. Aduh ya. Sekarang saya merasa kesemutan dan pegal di ujung jarinya. Kira-kira kenapa ya? Terima kasih. Nah, gimana? Kenapa tuh dok? Oke. Jadi, kalau operasi di jari-jari, ya biasanya memang menggunakan kawat. Itu yang tadi si Pak Ahmad bilang tuh, ada kawat monjol ya. Tapi biasanya itu temporari tuh, Pak Ahmad. Mungkin 4-6 minggu di ronsen ulang, kalau kawatnya, kalau tulangnya sudah bagus, kawatnya dicabut. Nah, kalau kesemutan memang bisa terjadi. Biasanya karena bengkak, karena mungkin kan di sekelilingnya tulang itu ada saraf tuh. Saat di operasi, saat kejadian kan dia sedikit bengkak. Jadi kesemutan sih masih wajar. Masih wajar ya? Yang penting akan hilang sendirinya gitu? Akan pelan-pelan membaik. Yang penting jempolnya masih berasa ya, Pak Ahmad. Kalau masih ada rasanya sih. Yang jadi masalah kalau nggak berasa ya? Iya, kalau nggak ada rasa itu malah yang lebih bahaya. Sama sekali nggak kerasa. Oke. Pasti malah nggak kerasa kesemutan dan lainnya ya? Berarti normal loh, dia kesemutan itu normal ya? Karena masih kerasa gitu ya? Masih bisa dibilang, masih dalam normal lah selama. Kan baru 2 minggu juga ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad. Nah, dok yang juga sering terjadi di Indonesia masyarakat kita adalah, nah orang ketika mengalami patah tulang, mungkin ini kasusnya dia yang di dalam ya dok ya? Nggak begitu kelihatan. Mungkin agak mengsol dikit, akhirnya banyak orang ngurut. Iya. Nah, itu dong. Ngurut. Nah, gimana tuh dengan kasus orang patah tulang terus diurut? Nah, gimana? Betul-betul. Jadi memang ini bukan hanya terjadi di kota kecil. Bahkan di kota besar pun, dulu kan orang suka menganggap, wah kalau kota besar dengan pendidikan yang tinggi, pasti ke dokter dong gitu ya. Tapi sebenarnya enggak. Menurut saya ini kayak culture sih. Karena mitos yang beredar di orang awam memang, wah kalau Anda ke dokter tulang, pasti Anda suruh operasi. Jadi orang itu cukup takut ya. Padahal sebenarnya nggak semua patah tulang itu dioperasi. Kalau patah tulangnya ringan, tidak geser, itu kita bisa metode gips, pasang semen, dan sebagainya. Terus diurut gimana dokter? Diurut itu menurut saya memang cukup berbahaya. Karena satu, tidak melihat patahnya di mana. Patahnya bentuknya apa. Kita pernah dapat kejadian justru karena diurut malah jadi geser. Ya karena, ya bukan yang maksudnya memojokkan tukang urut bukan ya. Saya pernah ada kasus juga tukang urut yang, atau tradisional medicine yang pintar ya. Dia minta ronsen dulu. Begitu ronsennya patah, dia suruh ke dokter. Wah yang ini saya nggak bisa tangani nih. Saya cuma bisa tangani ke seleo ya, misalnya gitu. Nah cuma ada beberapa orang kan yang mungkin, ya nggak mikirin hal itu. Apapun dia urut aja. Ya yang ada malah jadi cedera lebih parah. Tadi yang nggak dioperasi, malah jadi harus operasi. Jadi tidak rekomendasi lah ya. Tidak rekomendasi ya. Tapi yang menarik juga tadi dokter menyebut, ini hanya bisa ke seleo. Nah patah tulang ke seleo itu hal yang jauh berbeda dok? Agak berbeda ya. Yang satu, kita bicara biasanya urat. Jadi ke seleo itu urat sobek, urat putus, urat lari. Tapi tidak ada tulang yang patah. Tapi kalau patah tulang ya betul-betul tulangnya. Yang biasanya kelihatan dengan ronsen. Oke. Oke, ini menarik sekali. Nanti kita akan lanjut lagi ya dok ya. Membunuhnya sepetar patah tulang, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan, di 021-29032-44 atau DM Instagram kami di at the air family. Kami akan kembali saat lagi. Baik, kita masih bersama kami di Binyak Sati. Kita masih bersama dengan dokter Handriyadi Winaga SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Dok, lanjut lagi tadi sempat kita mau terima telpon cuma karena masalah teknis ya. Ini ada Ibu Nia di Ambon, usia 45 tahun. Beberapa waktu yang lalu itu beliau ini merasakan ada lindu-lindu sakit-sakit di lututnya. Terus kemudian pergi ke dokter, dikasih obat, terus sekarang malah kondisinya bengkak dan nggak bisa atau susah beraktifitas. Ini kira-kira kenapa dok? Ya, kalau memang 45 tahun, terus mungkin Ibu itu nggak ada riwayat jatuh ya. Ya, kemungkinan besar sih memang radang sendi. Radang sendi itu bisa karena pengapuran, bisa karena rematik, bisa kena asam urat. Jadi banyak faktor tuh, kecuali kalau memang ada jatuh ya. Kalau ada jatuh kita memang bisa mikir, oh jangan-jangan patah atau urat sobek. Kalau saran saya sekarang sih, kembali ke dokternya. Ya, sementara mungkin kalau dokternya jauh atau apa, kompres es dulu lututnya, supaya bengkaknya berkurang. Dan mendingan kembali untuk dicek ulang. Mungkin pemeriksaan bisa ronsen, bisa pemeriksaan laboratorium ya. Kalau orang yang mati atau asam urat kan, bisa dari laboratorium nampaknya. Kalau sambil menjaga, sambil dikompres, kayak pola makan juga perlu diatur nggak sih? Kalau tokohnya itu kan asam urat tadi juga, segala macam. Ya, kalau memang ibunya kebetulan dok, memang saya ada riwayat asam urat, yaudah, jadi jangan makan jeroan dulu, kacang-kacang, daging merah. Tapi kalau memang, nggak dok, saya rutin kok, tiap setahun saya medical checkup, nggak pernah asam urat. Ya, berarti nggak usah pantang. Kompresnya saja sama, ya cepat ke dokter lagi ya. Apa yang terjadi, kan niatnya untuk ngobatin sakitnya, lindung-lindungnya, kok malah jadi bengkak. Malah jadi bengkak, ya. Oke ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Nia ya. Harusnya bisa teleponan ya biar curhat-curhatan langsung, tapi karena masalah teknis. Terima kasih sudah menghubungi kami Ibu Nia yang ada di Ambon. Semoga sehat terus ya. Oke, dok, ini kalau patah tulang, ini kan sesuatu yang sangat ekstrim ya, karena ngeri lah gitu ya. Ada nggak sih akhirnya karena mungkin ya, karena masalah urut tadi ya, karena nggak ngerti, akhirnya penanganannya nggak tepat gitu. Ada nggak sih mungkin, kemungkinan, nah Uzi bilangnya itu terjadi komplikasi, atau bahkan sampai orang bilang bisa diamputasi gitu dok? Yes. Kebetulan saya sendiri pernah ngalamin, waktu saya lagi pendidikan di Sulawesi ya, jadi ada korban anak-anak gitu ya, anak-anak patah tulang, ditangani oleh tradisional, mungkin dijepit pakai kayu gitu ya, sampai akhirnya pembuluh darahnya nggak nyampe ke tangan. Karena terjepit pembuluh darahnya nggak nyampe, tiga-empat hari kemudian datang tangannya sudah hitam, ya sehingga harus sampai diamputasi. Ya itu memang sih sangat menyedihkan ya, sangat menyedihkan ya mungkin ya karena faktor edukasi yang kurang, dan juga ya kita jujur juga ya, mungkin faktor biaya juga. Ya jadi, ya kita sebagai dokter sih termasuk dalam acara gini ya, kita educate aja. Jadi jangan khawatir untuk ke dokter, ya kalau biaya mungkin ada beberapa solusi seperti BPJS, tapi at least ada dokter yang lihat dulu gitu, supaya jangan sampai terjadi komplikasi yang sampai amputasi, itu kan menyedihkan sekali ya. Kalau untuk kasus yang kalau patah dua gitu ya, atau patah menjadi tiga, mungkin dalam pikiran kita masih bisa lah dibalikin lagi. Tapi kan tadi dokter Han juga sempat menyebutkan, ada sampai broken into pieces ya, berkeping-keping. Nah untuk kasus seperti itu gimana itu dok? Ya, kalau patahnya memang hancur sekali, memang kemungkinan akan diambil metode operasi. Kadang-kadang saya pernah dapat kasus juga operasi nggak satu tahap, ya bisa dua, tiga tahap. Ya memang per kasus sih ya. Tapi kalau yang semakin kompleks, memang penanganannya akan semakin komprehensif pasti ya. Bahkan kan ibarat kata kalau kayak gelas, pecah, itu kan pecahannya bisa ada yang masih bisa disambungin, ada yang udah berbubuk gitu ya, bubuk. Nah kalau untuk tulang, untuk kasus yang memang sampai nausubillah itu, kasusnya udah benturannya keras banget, sampai hancur itu gimana dong? Bisa, jadi memang, ada beberapa, bukan ada lagi ya, cukup sering. Misalnya patahnya hancur banget, atau patahnya betul-betul di tempat sambungan ya. Sambungan dan kecil-kecil gitu. Di ortopedi kita tuh ada prosedur yang namanya joint replacement, atau ganti sendi. Ganti tulang lah istilahnya gitu ya. Jadi untuk kasus-kasus yang seperti itu, wah ini sudah hancur sekali, atau saya pernah dapat kasus udah tua sekali dokter, sehingga tulangnya udah keropos. Nah itu dia. Dipasang pen mulu udah gak bisa ya. Sama kayak istilah kita, kalau kita baut skru di kayu yang hancur gitu kan, jadi gak bisa pegang. Itu kita replace, kita ganti. Ya namanya ganti sendi, atau ganti bonggol, ya orang awam biasanya taunya itu tuh, ganti sendi, ganti bonggol, ganti mangkok. Itu artificial buatan? Artificial, betul. Oh oke, oke. Tapi setiap, maksudnya kalau kasus, kebanyakan kasus itu, patah tulang harus dipasang pen atau gak sih dok? Itu kan selalu, dan kalau, ini sekalian bahas mitos atau fakta, kalau ke dokter tulang, pasti langsung harus dioperasi dok. Gimana sih? Ya itu mitos sih ya. Saya sendiri sih, gak semua pasien patah dioperasi. Kalau patahnya bagus, tidak geser, bentuknya baik, itu kita cukup gips. Kita cukup pasang casting ya. Yang dioperasi memang, hanya yang indikasi. Jadi indikasi itu memang perlu gitu ya. Oke, jadi tidak semuanya harus dioperasi ya, karena ini menjadi salah satu ketakutan. Ya ketakutan biaya, ketakutan dioperasi gitu ya, kalau akhirnya patah tulang, nanti tetap akan dilihat pemirsa, kasusnya seperti apa. Tidak ada datang-datang, dok saya patah tulang, ayo operasi langsung. Kan enggak juga gitu ya. Jangan sampai kayak iklan ya, iklan apa, apapun makannya, minumnya. Apapun kasus patah tulangnya, solusinya adalah operasi. No ya, tetap konsultasi nanti, konsultasi sama dokter Hande. Terima kasih dokter Hande. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah, dan teman-teman di Geraha Kedoya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter H. Semoga bermanfaat ya. Saya Radha Madhli Asfamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktifitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!